Prosedurnya gimana itu, Pak, kalau kita mau kredit? Itu beda-beda. Ada untuk swasta, saratnya beda-beda. Oh gitu? Honorare juga boleh. Honorare boleh juga? Iya, boleh. Oke, balik lagi bersama saya di Asian Survivor. Dan kita kembali meliput perumahan yang ada di Sabanar Baru. Wih, ada bapaknya di sini. Maaf nih, Pak, saya ngerekam-ngerekam. Boleh apa ya? Boleh, boleh. Boleh, boleh ya? Wah, ini boleh tahu dengan bapak siapa ini? Juban. Pak Juban. Pak Juban. Juban, ada kawannya juga di sini ya. Ini bos-bos semua ini kayaknya, pakai seragam ini. Yang boleh diajak ngobrol ini siapa ini? Mana-mana saja. Mana-mana saja? Nama bapak saja ya? Jadi kita sudah lihat ini, wah ini kita sempat shoot lewat udara kemarin. Ini sudah jadi berapa rumah ini bapak? Serang lebih 20. Oh, sudah jadi 20 rumah ya? Iya. Dan rencana? 50 persen. Ada yang sudah 90 persen, ada yang 50 persen. Oh, begitu. Kalau yang di sana? Yang 100 persen baru 4 unit. 45 lah ya, 5 unit. Terlima ya. Sudah terbeli semua? Masih ada yang? Masih ada. Masih ada ya, Mas. Jadi, buat warga Kaltara, khususnya warga Tanjung Selor ini, kesempatan. Khususnya buat keluarga muda mungkin yang ingin punya rumah di sini. Terus, rumah di sini cantik-cantik gini pasti harganya mahal ya, Pak ya? Untuk, ini murat. Oh, untuk kelas milenial ini terjangkau lah ya? Terjangkau. Dan tidak mesti harus dibeli cash atau tunai ya? Iya, boleh kredit. Oh, boleh kredit. Prosedurnya gimana itu, Pak, kalau kita mau kredit? Itu beda-beda. Ada untuk swasta, syaratnya beda-beda. Oh, gitu? Honorary juga boleh. Honorary boleh juga? Iya, boleh. Wih, mantep ini. Detailnya sama kawan. Wah, ini bagus ini. Ternyata honorary juga boleh ya? Boleh, boleh. Ini nanti kita kasih thumbnail perumahan, ternyata boleh buat honorary ya? Honorary. Wah, luar biasa. Ini kesempatan buat pegawai maupun juga karyawan. Kalau karyawan, bagaimana? Kalau karyawan kontrak gimana? Karyawan swasta boleh. Oh, swasta. Tapi kan ada karyawan yang kesulitan atau pekerja yang kesulitan untuk diangkat menjadi karyawan tetap. Biasanya kebanyakan ini karyawan kontrak. Itu gimana? Peluang untuk bisa ngurus rumah bisa? Sampai sekarang belum. Belum kita... Oh, begitu ya? Khusus untuk karyawan tetap saja ya? Iya. Oke. Jadi... Dari sawitan juga ada. Oh, pekerja sawit? Pekerja sawit juga ada. Oke. Jadi di sini sudah yang masih, kira-kira masih, kalau ada teman saya atau ada rekan saya yang mau ambil rumah di sini, kira-kira masih ada berapa yang kosong? Masih ada berapa yang... Masih ada berapa slot lah? Masih ada 60 ya? Wah, luar biasa. Terus kalau boleh tahu ini kelebihannya dengan perumahan-perumahan yang lain apa nih, kalau boleh dibagikan ke kita? Jaya lebih detail. Oh, ini pengawasnya ya? Sedikit saja? Wah, ini biar masyarakat tahu. Boleh dilihat langsung bangunan kita, Pak. Bangunannya memang kalau saya sendiri sih ya, ini kan tidak dibayar, saya independen gitu ya. Bisa melihat di sini bangunannya bagus-bagus ya. Dan apa namanya... Kalau tidak salah developer ini tidak hanya menawarkan satu jenis rumah ya, maksudnya tidak... Satu model rumah, maksudnya dari satu kluster itu beda lagi model perumahannya gitu ya. Dan untuk perumahan yang ada di Sabanar Baru ini modelnya seperti ini, guys. Itu ada nuansa hijau, putih, dan juga atapnya juga atap yang tidak kecek-ecek ya. Ini atapnya... Saya kurang tahu sih nama atapnya seperti ini. Apa disini? Atapnya itu namanya genteng metal. Oh, genteng metal. Ini dikerjakan. Kita bisa jalan-jalan ke sana? Ini seperti ini. Kita kelebihan tanahnya itu lebih banyak. Oh, gitu. Dibandingkan dengan kluster sebelumnya ya? Biasanya kan 10-12. Ini kita 10-14. Oke, 10-14 ya. Oke, jadi kita boleh jalan-jalan ke dalam ya? Boleh. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu saya sempat jalan-jalan, tapi kalau ini saya tidak sendiri, kali ini saya ditemani langsung oleh pengawasnya. Ini langsung dengan karyawan-karyawan yang ada di perumahan ini. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu juga di perumahan yang sama. Banyak yang bertanya, ini prosesnya seperti apa? Ini bisa langsung datang ke kantor pemasarannya. Kantor pemasarannya di mana? Di Jalan Jelarai Raya. Jalan Jelarai Raya. Ada komplek di sana ya? Komplek pertokohan di sana ya? Nah, juga di sini ada... Salah satu... Marketing. Oh, staff marketingnya ya? Oh, pemasaran. Bersama Nona sebelah sana. Nona Raya. Nona siapa? Raya. Nona Raya. Boleh. Kalau untuk syarat-syaratnya boleh. Oh gitu. Kalau syarat-syarat untuk mendaftarnya. Ini kan tadi kita dapat masukan ini, kita dapat masukan yang menarik, atau informasi yang menarik. Ternyata kalau di perumahan ini, boleh juga untuk honorer. Pegawai honorer. Itu syarat-syaratnya seperti apa? Untuk syarat-syaratnya itu sama saja sih, kita adakan cek ID Baidu terlebih dahulu. Setelah itu nanti kita masuk ke pom dirunya. Oh gitu. Oh gitu ya. Jadi tetap ada persyaratannya juga ya. Jadi untuk kemudian bisa diterima, nanti juga tentunya masih ada penilaian dari... Dari banknya. Dari banknya. Seperti itu. Sudah ada dari karyawan atau pegawai honorer yang sudah disetujui? Sudah. Sudah ada Pak. Sudah ada? Ada berapa kalau boleh tahu? Kita nggak ngitung juga sih. Nggak ngitung, banyak ya? Lumayan Pak. Termasuk di situ ada. Oh di sana juga ada ya? Iya. Oke. Karena salah satu kendala untuk mendapatkan perumahan di sini, di beberapa perumahan ya, beberapa developer, mereka tidak atau menutup pintu untuk yang pegawai honorer. Jadi ini menarik nih buat masyarakat Kaltara, khususnya juga masyarakat Tanjung Selor yang ingin memiliki rumah dekat dengan perkotaan ya? Iya Pak. Berapa menit dari bandara kira-kira? Dari bandara sudah menurut 10 menit. Oke, makasih ya. 10 menit lah. 10 menit ya, kalau dari pusat kota juga tidak jauh ya. Jadi berada di Sabanar, jadi ibu kota Kaltara. Oke, kita bisa lihat jalan-jalan masuk yang sudah terbuka mana ini? Kita mau lihat jalan-jalan, lihat kondisi di dalamnya. Nah, itu rumahnya bagus sekali. Putih dan hijau. Nuansa putih dan hijau. Jadi menyatu dengan alam ya, kalau kita lihat di belakangnya itu ada background pepohonan dan juga rumputannya hijau. Ini sama dengan lesnya ini, hijau. Nah, ini model pintunya seperti ini guys. Jadi berbeda dengan kluster sebelumnya. Ini dua pintu di sebelah kiri dan kanan juga ada jendela dan juga lubang angin di sebelah atas. Dan tadi disampaikan juga bahwa di sini ada bonus kelebihan tanah yang untuk parkir juga bisa di bagian belakang juga lebih luas katanya dari kluster sebelumnya. Kita bisa lihat di sini. Tuh, luas sekali di belakangnya guys. Seperti ini. Juga kemudian ada safety tank-nya. Masih banyak, masih ada sekitar 60 slot perumahan yang masih dibutuhkan. Nah, bersama abangnya kita langsung lihat di dalamnya seperti apa. Sudah dibuka pintunya. Oke, jadi lantainya juga, kita lihat sini. Lantainya eksklusif nih. Ada corok-coroknya gitu ya. Terus seperti ini ruangannya. Luangsa putih buat bangunan ini jadi lebih elegan. Karena belum ada lampu, jadi kita memang belum dipasang lampu sih ya. Nah, seperti ini kondisinya. Dan kalau mau custom ini bisa dua jendela ya bang ya? Ya, ya tambahan sedikit biayanya. Ini kita bisa minta untuk request dua jendela di sebelah sini. Terus ini kamar kedua, seperti ini. Dua jendela. Seperti itu. Oke. Dan di sini, seperti kebanyakan perumahan ya, di sini sudah ada toiletnya. Dan bila ingin menambahkan ruangan, atau mungkin menambah dapur, atau juga ruangan lain, bisa ditambahkan di ruangan ini. Masih sangat luas ya. Berapa kira-kira space ke belakang ini? Empat meter. Empat meter, masih luas sekali. Bahkan kita lihat kalau dari titik itu sebenarnya lebih empat meter juga sih bang. Masih luas ya. Dan ini, apa namanya, dijamin ini tidak banjir ya, karena pengus, pedeveloper sudah menyiapkan, atau sudah mengatur pengairan terlebih dahulu, sebelum menyiapkan perumahan. Nah, ini ada timnya nih. Tim marketing dan tim pengawas, pengawas dan tim-tim apa lagi nih semua nih? Halo guys! Luar biasa. Ini kita spacenya ini, 3 meter 20 cm. Jadi nanti titiknya di situ ya? Di parkir mobil bisa. Parkir mobil, parkir truk juga nih kayaknya, masih bisa masuk ini ya? Bisa. Wah, luar biasa. Ada lagi kelebihan-kelebihan yang, apa namanya, yang bisa menjawab kebutuhan masyarakat mungkin, yang bisa disampaikan siapa kira-kira nih, marketingnya ini ya? Kesempatan ini bisa disampaikan ini. Ada lagi? Ini marketingnya nih, boleh-boleh. Kalau airnya... Kalau air? Ini tuh, Pak. KDAM? Kalau di sini sih, untuk airnya kita sediakan nanti tandon di atap kamar mandi semua, yang 600 liter. Itu nanti ada di salah satu titik, itu kita sediakan tandon yang sangat besar, yang langsung kita calurkan ke rumah-rumah. Oke, seperti itu ya? Iya, bukan seperti yang di tempat yang di Tiga Tawe lagi, kita buat panggaran hujan kan? Biar lebih simpelnya, kita buat dia profil yang 600 liter dia. Oke, jadi kebetulan saya juga salah satu konsumen dari developer ini, dan memang bisa di, apa namanya ya, bisa dipercaya, artinya bisa diandalkan juga dari segi kekokohan bangunannya, terus juga dari desain, terus juga dari fasilitas yang disediakan. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan, biar masyarakat tertarik ini, untuk biar slotnya segera terpenuhi. 60 ya? Sisa 60 slot ya? Atau sisa berapa? 60 kapling perumahan yang belum terisi. Kalau sisanya sih masih banyak lagi sih, kalau mau langsung apa, nanti bisa kita kasih cantumkan nomor kontak apa kita kan, kantor kita biar lebih mudah dihubungi. Iya, yang jelas ini developer-nya namanya Ma Martika Abadi Sejahtera, ya. Jadi Martika Abadi Sejahtera, alamat kantor kita di Jalan Jolarai, RT 75. Oke. Yang berdekatan dengan itu notaris firma, dan sebelum kantor bupati bulungan. Oke deh. Baik, terima kasih abang-abang. Sudah berbagi informasi. Dan juga Nona yang di sana, mana tadi Nona-nya? Dan juga pekerjanya yang masih bekerja, luar biasa. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Asian Survivor. Dadah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax